Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada tema kali ini kita masih berbicara pribadi unggul dalam sub-tema kita Malu Nah bagannya masih sama karena ada tiga tema maka kita akan mengenal apa itu malu, memahami dalilnya lalu contohnya dan manfaatnya kemudian manfaatnya pernah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya Nah malu sendiri itu artinya apa? Malu kata kuncinya adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercelah, dan hina Jadi artinya orang malu itu menahan diri agar tidak bermaksiat kepada Allah Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga merupakan hasil latihan Jadi orang yang memiliki sifat pemalu itu memang budaya keluarganya bagus dia tidak pernah berbuat maksyiat dan dia juga terlatih oleh karenanya sifat ini harus terus dilatih dan dikembangkan Jadi oleh karenanya malu ini harus menjadi pembiasaan ya, diniatkan mulai sekarang dan dibiasakan Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dengan memiliki rasa malu seseorang akan melakukan kebaikan dan mencegah kemaksiatan Dalil naklinya tentang malu Dari sahabat Abi Hurairah Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi SAW berkata Al-Imanu, iman itu bid'un wasabahuna suhbatan Ada tujuh puluh cabang Was-suhbatan ya Wal-hayau suhbatan Dan malu itu adalah cabang minal imani dari iman Jadi ini diriwayatkan oleh muslim Sehingga kalau orang itu memiliki sikap rasa malu Maka sesungguhnya dia itu orang yang beriman Jadi malu di sini ini bukan malu berbuat kebaikan ya Malu yang dimaksud adalah Malu berbuat maksyiat kepada Allah Malu ketika berbuat jahat Itu yang dimaksud dengan malu di sini Tapi kalau orang berbuat baik Ya tidak boleh malu Disuruh belajar Al-Quran, malu Disuruh baca Al-Quran, malu Disuruh maju ke depan kelas, malu Itu bukan bagian dari malu yang dibahas di sini Lalu dalil nakli yang lain Ini sudah pernah disampaikan ya Pada materi sebelumnya Anin Anibni Abbas Dari Ibn Abbas Anan Nabi Ya Salallahu Salam Sesungguhnya Nabi Salallahu Salam Kola berkata atau bersabda Li Asajil Asri Kepada Asajil Al-Asri Inna Fika Khoslatain Sesungguhnya bagiku ada dua hal Yuhibbuhuma yang dicintai Allahu Allah Yang pertama Al-Hilmah Al-Hilmah itu artinya Lembut atau santun Wal-khaya'ah dan malu Jadi dua hal yang dicintai Allah Yaitu Al-Hilmah Lembut Atau berhati lembut Berhati Ya lembut Penuh kasih sayang Al-Halim itu ya Wal-khaya'u dan memiliki rasa Rawahu Ibn Majah Diriwayatkan oleh Ibn Majah Selanjutnya anak-anakku Kita akan Berpantun Oh masih ada ya Manfaatnya Satu atau lurup A Mencegah dari perbuatan tercelah Seorang yang memiliki sifat malu Akan berusaha sekuat tenaga Menghindari perbuatan tercelah Sebab ia takut kepada Allah Yang kedua Mendorong berbuat kebaikan Rasa malu kepada Allah Akan mendorong seorang Berbuat kebaikan Sebab ia tahu Bahwa setiap perbuatan manusia Akan dibalas oleh Allah SWT Di akhirat Mengantarkan seseorang Menuju jalan yang diridui Allah SWT Orang yang memiliki rasa malu Akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi pelarangannya Jadi anak-anak harus berlatih Malu ketika kita melakukan kesalahan Kejahatan Lalu Nah seperti biasa pantun Musim mangga sudah berlalu Buah petai sangat nyaman Di sangrai Apa rasanya Saya tidak tahu juga Tapi nyaman Seorang muslim yang memiliki malu Saling menghormati dan menghargai Membeli apokat di wonogiri Jauh sekali Dibuat minuman nekmat sekali Malu berbuat maksyat Menjaga diri Agar tak mendatangkan murkah ilah Jadi Anak-anak harus menjaga diri Agar tidak berbuat maksyat Lalu Bantun pamitanya Berlayar di samudera Bersama kekasih Ombak berderu Tak menyurutkanmu Belajar agama Dan teruslah berlatih Agar rasa malu Jadi bagian hidupmu Demikian Semoga bermanfaat Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma Wa bihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha anta Astaghfirullah Wa atuhkulaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh